Oke semuanya apa kabar? Kita ketemu lagi Kali ini gue mau nge-review pila pelangi yang kedua Buat yang belum tau, sebelumnya gue udah bikin review pila pelangi yang pertama Ini pelangi yang baru ya, bangunannya ini modern Nah kalau yang lama itu ada di sampingnya Nah, ini tamannya luas Nah ini pembatasnya, pila pelangi yang satu sama yang dua Nah ini yang kedua nih, yang kita akan review sekarang Adalah pelangi yang udah lama ya, liat bangunannya juga Keliatan lah bangunan yang udah lama ya dibandingkan yang tadi kan modern, minimalis Nah, meskipun lama tapi disini cukup favorit Karena lengkap fasilitasnya, ada kolam berenang, karaoke, TV, alat masak, alat makan ada Kamar ada 8, wifi juga ada Jadi ini juga cukup ramai sih disini Buat yang pengen nyewa nanti saya kasih nomornya di video atau di deskripsi, oke? Kita langsung aja tur yuk vilanya Ini vila pelangi ya, pelangi kedua Ini tamannya, kita jalan langsung Ya, tamannya bagus ya Emang kerawat sih ini, tuh Buat main-main anak-anak disini Ya, cukup lah buat main bola juga bisa disini Disini ada parkiran mobil Ya, ini parkiran mobil Parkiran mobilnya ini ya, gabung sama yang ini Tapi tenang aja Disana juga ada juga tuh, buat parkir mobil Kita mau lewat mana nih, sini apa sini? Oke, kita sini aja dulu ya Oke, ini dia Tangga menuju kolam berenang Ini kolam berenangnya Lagi dibersihin, tuh terawat Kolam berenangnya Jadi, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya Yang vila pelangi satu Setiap vila itu ada kolam berenangnya masing-masing Vila pelangi yang ini, ini kolam berenangnya Nah, sedangkan yang ini Kolam berenangnya Disini Ini dia tampilan Dari kolam berenangnya Oke Kita lanjut Disini dibagi dua Seperti biasa Ada buat anak kecil Gak dalem ya Pastinya buat anak kecil cetek Disini buat yang dewasa Dalem Jadi hati-hati Anak-anak jangan sampai kesini Bahaya Anak-anak paling disini nanti Nah, kita lanjut Keluarnya dulu ya Kita review luarnya dulu Taman-tamannya dulu Ini ada kolam ikannya Kolam ikannya juga lumayan gede Bagus Ya, disini Oke, disitu Gak ada pintu ya Itu di kunci Digembok Jadi Ya, ini tampilan dari kolam berenang ya Oke, kita akses dari kolam berenang masuk ke rumah Bisa lewat sini Ada tangga Oke, kita langsung masuk ke sini aja Nah Disini ada teras Di depan kolam berenang Jadi Wah, ini enak banget sih Buat teman-teman yang keluarga besar Cocok sih Anak-anaknya pada berenang Kitanya yang orang tua Ngobrol-ngobrol sambil ngopi disini ya Mantep Sambil ngawasin anak-anaknya Ya Oke, ini dalamnya masih gelap Nanti saya menyalakan dulu lampunya ya Oke, begitu masuk Disini ada ruang tamu ya Tapi ruang tamunya dijadiin kayak gini Meja yang panjang Seperti biasa Buat kumpul-kumpul banyak orang Buat kumpul-kumpul banyak orang Jadi enak ya Itu pintu buat yang tadi Kalau kita masuk dari depan ya Oke, disini juga ada meja panjang lagi Jadi banyak meja panjangnya buat ngumpul-ngumpul Enak Oke, disini ada TV Ya, karaoke-nya juga disitu Oke, jadi kalau teman-teman datang nanti dipasangin ya Alat karaoke-nya Nah, disebelah sininya Ini ada kamar Kita lihat Ya, ini kamar yang pertama yang di bawah ya Di samping ruang keluarga ini Nah, ini kamarnya gede Disini 8 kamar dan semuanya gede-gede kamarnya Jadi, satu kamar ini aja bisa buat beberapa orang ya Terus, pemandangan di luarnya adalah teras depan Yang saya tadi naik tangga tuh disitu Ya, dan itu vila pelangi yang ke-satu Oke, jadi ini bener-bener kamar paling depan ya Oke, kita lanjut Kamar yang kedua ada disini Nah, ini kamar kedua Ya, ini agak kecil sih Tuh Kamar kedua ini madepnya Pemandangannya ada kolam ikan Dan taman disitu ya, depan Ya Ini kolam kamar kedua oke Kita langsung lanjut ke kamar selanjutnya Disini Oke, ini samping ruang keluarga Nah, ini dia Kamar mandi dan dapur disini ya Dapur ada disana Kamar mandinya ada tiga Ada kulkas Kita lihat dapurnya Nah, ini dia dapurnya Ya, seperti itu Ada kompor udah Alat-alat masaknya Disini kamar mandi ada tiga Gak cuman tiga ini doang Tenang aja Disini ada kamar lagi Jadi tadi ada dua kamar Ini ketiga Kamar ketiga Disini ada kamar mandinya Tuh Dan ada kamar keempat Jadi di bawah ada empat kamar Cuman lucu ya Kamar yang ini tuh Jadi di dalam kamar gitu Jadi di dalam kamar ada kamar lagi gitu ya Jadi kayak baso beranak Ya, jadi Kalau Orang yang tidur disini Gak bisa privat ya Karena Orang yang tidur disini Kalau mau masuk Mau gak mau pintunya harus kebuka Jadi Dalam kamar ada kamar lagi Gitu ya Jadi di bawah ada empat kamar Disini gak ada Jendela Gak ada ventilasi di atas Kalau yang disana Jendela ada Sepertinya itu menghadap ke Itu Kolam ikan yang di depan Tadi Oke Langsung kita ke lantai dua ya Ini Tadi Nah mobil mungkin bisa dimasukin ke sini ya Parkir Karena ini juga garasi mobil tuh Itu tembus keluar soalnya langsung Yuk kita langsung ke lantai dua ya Kita langsung ke lantai dua Ini Tangganya masih kayu Turut tempat makannya Di Lantai dua kita lihat ada berapa kamar Nah Di sebelah kanan dulu ya Ada mushola Disini ada mushola Tuh Luas banget sih Ini bisa buat mushola Bisa buat tidur juga Ya jadi Multipungsi lah Tuh Lampunya Ya Mau Sudah mau mati Lampunya sudah Tidak ada niat hidup Oke Disininya Kayak aula ya Jadi ya bisa buat tempat perkumpulan Juga bisa sih Karena Emang gede banget ini Bisa buat aula disini Nah ini kamar Kesatu di atas Ya Ini kamar kesatu di atas juga gede Disini gak ada jendela Hanya ada ventilasi Ya Kamarnya Cukup Buat berapa orang Itu sepuluh orang juga muat sih Ini kamar ke-2 Ini kamar ke-2 Di atas Sama gede juga Disini ada kasur Tersedia Karpet Ya jadi Bisa disini Bejejer Tidur Ya Sampingnya Kamar mandi atas Ini kamar mandi atas Gede ya Kayaknya buat mandi 10 orang Kuat nih Bisa Gede banget Oke Ini kamar mandi ke-3 Eh kamar mandi Kamar yang ke-3 Di Lantai 2 ya Ini kamar ke-3 Nah kalau disini enak nih The best Karena pemandangannya langsung keluar Tanpa ada teralis besi lagi Wah bisa sambil ngegalau Di jendela ya Ada kayak sinetron-sinetron FTP Nah mantep Disini Asal jangan sampai loncat ke bawah aja ya Oke Disini juga ada kamar mandinya Wah ada bedtapnya juga Kayak gitu ya Oke Bagus Jadi intinya ini tuh Kayaknya buat kamar bos ya Karena fasilitasnya lebih enak Disini ada pemandangannya Kamar mandinya ada bedtap Gede Wah Ini untuk yang Pemodal ini ya Disini ya Nginepnya ya Oke Udah kamarnya 1, 2, 3 Oh ada satu lagi di luar Oke Satu lagi di luar Berarti bener ada 8 kamar ya Atas 4 Bawah 4 Disini juga gede Panjang ke belakang Ya Ada tempat Tempat tidurnya juga Nah disini teras luarnya nih Yang luar biasa enak nih Lihat Disini bisa buat nongkrong Pemandangan langsung Ke sana Kalau teman-teman lihat disana Itu adalah Cisarwa ya Kelihatan gunung salak dari sini Ketutupan awan Gunung ini sana juga ada tuh Ya gunungnya juga Tapi ketutupan awan Nah ini kolam renangnya tadi Kita bisa lihat-lihat dari atas sini Ya Nah Itu jalan Ini sampingnya adalah Vila Rimba Kalau ada waktu Kesempatan nanti akan gue review juga Vila Rimba Ini vilanya baru Ya Jadi dia berdekatan Dan pemandangannya pun Disini bisa kelihatan ya Vila Rimba Hijau Hijau banyak pohon Oke Ya inilah teras Balkon yang Lantai 2 ya Kita kesini Disini juga ada Sama Tuh Cuman kalau disini Nggak dikasih tempat duduk ya Jadi Disini mah Kayak gini aja Buat duduk lesen aja Tapi kalau dikasih meja juga Enak sih disini ya Nah ini dia Pemandangan ke bawahnya Tuh gitu ya Jadi tadi Mobil parkir bisa ke dalam ya Bisa di luar Bisa disitu Bisa disitu Ya dikondisikan aja Pemandangannya juga disini enak Luar biasa Pokoknya ini Vila Pelangi ini Favorit sih Suka rame Kalau weekend Kalau hari libur Itu Disini rame sih Jadi ya Sekali lagi Buat yang berminat Silahkan nomor Teleponnya gue kasih Di video Atau di deskripsi ya Udah sampai sini aja Mungkin Ini ada kursi Beberapa kursi Cuman buat duduk-duduk aja Nggak ada mejanya Ya Sampai ketemu Di video Review Vila selanjutnya Terima kasih buat yang udah nonton Mau ngasih informasi dulu Kalau Vila ini juga ternyata dijual Katanya Ini dijual dengan 4,5 4,5 M Bisa nego Masih bisa nego Eh deh deh Ini enak loh Oke Itu Batasnya itu Jadi Batasnya itu yang ada di pagarin Nah dari pagar situ Kesini Itu dijual Satu Vila ini Semuanya Ya itu tadi harganya ya 4,5 M Masih bisa nego Oke Oke